Minasan, Pemuda Keono Alfiandes. Saya telah menerima beberapa email dari teman-teman yang berisi pertanyaan mengenai ujian EJU, sebuah ujian yang bisa digunakan untuk mendaftar kuliah di Pegeluan Tinggi di Jepang. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membuat video ini untuk berbagi informasi mengenai EJU dan juga pengalaman saya kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengar tentang EJU, saya hendak memperkenalkan ujian ini secara singkat. EJU adalah singkatan dari Examinations for Japanese University Admissions for International Students, Nihon Ryugaku Shiken. Ini adalah sebuah ujian standardisasi untuk masuk Pegeluan Tinggi Jepang bagi pelajar internasional. Ujian ini diselenggarakan oleh JASO, Japan Student Service Organization, Nihon Gakusei Shien Kiko, sebuah agensi administratif independen di bawah Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada baik mahasiswa Jepang maupun mahasiswa internasional di Jepang. Kebanyakan penguruan tinggi Jepang menerima EJU sebagai syarat pendaftaran mereka. Jika teman-teman mau melihat daftar lengkapnya, silakan klik tautan ini. Kemudian, apa saja pelajaran yang diuji dalam EJU? Ada empat mata ujian dalam EJU yang dapat dipilih. Bahasa Jepang, Sains, Pengetahuan tentang Jepang dan Dunia, dan Matematika. Sains yang dimaksud di sini adalah Natural Science, Ilmu Pengetahuan Alam, IPA. Sementara Japan and the World adalah Sejarah, Ekonomi, dan cabang-cabang IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial lain, yang mengkaji tentang Jepang dan Dunia pada umumnya. Untuk Matematika, ada dua level yang bisa dipilih. Kursus 1 untuk Matematika Dasar, dan Kursus 2 untuk Matematika Lanjut. Saat mendaftar EJU, teman-teman perlu memilih mata ujian apa saja yang mau teman-teman ambil. Minimal 1 dan maksimal 3. Karena ujian Sains dan Japan and the World diadakan pada waktu yang bersamaan. Saya pernah ikut EJU 4 kali, dan selalu mengambil 3 mata ujian. Pada EJU pertama saja, saya mengambil Japan and the World. Pada EJU kedua, Sains. EJU ketiga, kembali ke Japan and the World. Dan yang keempat, Sains lagi. Untuk bahasa ujian, teman-teman bisa memilih antara bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Namun untuk Japanese as a Foreign Language, tentu ujian ini diadakan dalam bahasa Jepang. Jadi walaupun teman-teman mengambil ujian Sains atau Japan and the World dan Mathematics dalam bahasa Inggris, Ujian Japanese as a Foreign Language, teman-teman, tetap akan diadakan dalam bahasa Jepang. Oh iya, kemarin saya menemukan sebuah pertanyaan di kora bahasa Indonesia. Pernahkah kamu mengikuti ujian masuk Universitas Jepang, Examination of Japanese University atau EJU? Apakah dalam soal bahasanya hampir sama seperti N5 atau lebih sulit seperti N3? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini di sini. Ujian bahasa Jepang dalam EJU lebih sulit daripada N5 dan N3, karena levelnya jika dikonversikan ke level JLPT, kira-kira akan menjadi N1 atau N2. Untuk formatnya kurang lebih sama seperti JLPT, ada soal yang menguji keterampilan menulis, mendengar, dan membaca. Jika teman-teman mau melihat silapus lengkap dari soal-soal EJU, baik untuk mata ujian Jepang as a Foreign Language, maupun mata ujian lainnya, silakan klik tautan ini. Lalu, kapan dan di mana EJU diselengkadakan? EJU diadakan dua kali dalam setahun, pada Juni dan November. Untuk ujian di bulan November 2020, pendaftarannya sudah dimulai, dan deadline-nya adalah tanggal 31 Juli ini. Ujiannya sendiri dilaksanakan pada 8 November. Sesi pertama EJU tahun ini, pada bulan Juni kemarin, dibatalkan karena pandemi COVID-19. Sejauh ini belum ada keputusan pembatalan untuk sesi kedua. Jika sesi kedua ini nantinya juga dibatalkan, silakan gunakan informasi yang saya berikan di video ini untuk mengikuti ujian EJU di tahun depan. EJU diadakan di berbagai negara. Di Indonesia, EJU diselenggarkan di Jakarta dan Surabaya. Saya selalu ikut yang di Surabaya. EJU pertama dan kedua saya, saya ikuti di SMA Negeri 5 Surabaya, dan dua EJU saya berikutnya, saya ikuti di Kampus Universitas Negeri Surabaya. Setelah mengikuti ujian EJU untuk pertama kalinya, saya menulis artikel untuk website sekolah saya, SMA Negeri 1 Magetan, dibantu oleh teman-teman saya yang juga mengikuti ujian EJU waktu itu. Judulnya adalah Ujian Murah Untuk Kuliah di Jepang. Mengapa murah? Karena ujian EJU di Indonesia disubsidi, sehingga biayanya hanya 66 ribu rupiah per orang. Di negara-negara lain, biayanya bisa lebih dari 10 kali lipatnya, dan bahkan biayanya itu berbeda tergantung jumlah mata ujian yang dipilih. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan ini. Terlebih, karena ada biasiswa bagi para perai nilai tertinggi. Program biasiswa ini disebut Reservation Program for Monbukagakusho HANA Scholarship for Profitly Financed International Students. Biasiswanya sebesar 48 ribu rupiah per bulan. Jika teman-teman dinyatakan terseleksi untuk biasiswa ini karena nilai EJU teman-teman tinggi, teman-teman bisa mendapatkan biasiswa ini jika teman-teman berhasil diterima di sebuah pegeluan tinggi di Jepang sebelum periode tawaran biasiswa ini berakhir. Dari ujian EJU, saya pernah mendapatkan tawaran biasiswa ini dua kali. Kemudian, siapa saja yang bisa ikut EJU? EJU bisa diikuti oleh siapa saja. Dari pengamatan saya, kebanyakan peserta EJU adalah pelamar pendidikan S1 di Jepang, namun ada pula pelamar S2 yang mengikuti ujian ini. Masa berlaku hasil ujian EJU adalah dua tahun, jadi teman-teman yang berminat lanjut S1 di Jepang setelah lulus SMA, sebaiknya ikut saat sedang duduk di kelas 11 atau 12. Kalau ikut saat sedang duduk di kelas 10, nanti skor EJU teman-teman sudah kedaluarsa saat teman-teman mendaftar ke pegeluan tinggi. Namun tentu tidak ada masalah mengikuti EJU saat sedang duduk di kelas 10, jika tujuan teman-teman adalah untuk mencari pengalaman dan berlatih untuk EJU berikutnya. Bagaimana cara mendaftar EJU? Jika mengikuti ujian di Surabaya, silakan menghubungi IAMC Center. Jika mengikuti ujian di Jakarta, silakan hubungi Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Link saya sertakan di catatan kaki. Baik, selanjutnya adalah bagian yang lebih teknis. Bagaimana cara memilih mata ujian pada EJU? Ada baiknya teman-teman sudah tahu teman-teman mau mendaftar ke pegeluan tinggi apa dan fakultas atau jurusan apa. Dengan begitu, teman-teman bisa mengecek mata ujian EJU apa yang disyaratkan oleh pegeluan tinggi tersebut. Misalnya, dulu saya mendaftar PSWA ABP, Asia Bridge Program, dari Sizuoka University. Jurusan yang saya minati adalah Faculty of Informatics, Department of Information Arts, dan persyaratan EJU dari jurusan ini pada waktu itu, seingat saya, adalah Japan and the World dan Mathematics. Jadi mata ujian EJU yang saya ambil adalah Japan as a Foreign Language, Japan and the World, dan Mathematics Course 1. Semalam saya mengecek kembali situs Sizuoka University dan tampaknya ada penstrukturan ulang di dalam fakultas ini. Jurusan Information Arts tidak lagi ada. Dan ada jurusan yang baru pertama kali saya dengar di fakultas ini, Faculty of Informatics. Saya juga menggunakan nilai EJU untuk mendaftar ke GIGA Program KU University. Di dalam pendaftaran GIGA Program, mengirimkan hasil ujian standardisasi sangat disarankan, meskipun tidak wajib. Berbagai macam ujian standardisasi bisa diterima. Dulu saya menggunakan hasil ujian nasional, UN. Karena ujian nasional itu didesain khusus untuk hanya pelajar di Indonesia, saya rasa akan lebih baik jika saya juga menyertakan hasil ujian standardisasi yang bersifat internasional. Ada SAT dan ACT misalnya. Biaya mengambil ujian tersebut cukup tinggi, di atas 1 juta rupiah. Nah, beruntung di Indonesia penyelenggaraan ujian EJU yang juga bersifat internasional mendapatkan subsidi. Jadi saya bisa mengambil ujian ini dan mengirimkan hasilnya ke KU University. Untuk mendaftaran GIGA Program, mata ujian EJU yang diambil bebas, bisa apa saja. Dan jika teman-teman baru pertama kali mendengar tentang GIGA Program ini, silakan cek video saya terdahulu tentang GIGA Program. Jadi, saat memilih mata ujian EJU, cek terlebih dahulu persyaratan dari pegeluan tinggi yang teman-teman minati. Dan satu skor EJU bisa digunakan untuk mendaftar ke beberapa pegeluan tinggi. Biasanya untuk mengirimkan skor EJU ke pegeluan tinggi, teman-teman hanya perlu mengirimkan fotokopi laporan hasil ujian EJU teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi informasi singkat mengenai EJU. Jika teman-teman ada pertanyaan lanjutan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman sudah pernah mengikuti EJU, feel free juga untuk membagikan pengalaman teman-teman di kolom komentar.